Saudara kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur menetapkan 31 kecamatan atau seluruh wilayah di Kabupaten Jember masuk daerah rawan bencana. Kategori bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. 31 kecamatan di Kabupaten Jember merupakan daerah rawan bencana hidrometeorologi. Seluruh kecamatan memiliki risiko tanah longsor, banjir bandang, banjir genangan, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Untuk kecamatan di bagian Jember Utara berpotensi terjadi tanah longsor. Kecamatan di Jember Utara ada Jelbuk, Arjasa, Sukorambi, Panti, Bangsal Sari, Tanggul, dan Sumber Baru. Kawasan ini berbatasan langsung dan berada di lereng pegunungan Argopuro. Sedangkan risiko bencana banjir berpotensi terjadi di seluruh kecamatan yang dialiri sungai besar. Untuk potensi gelombang tinggi terjadi di seluruh kecamatan yang berada di Jember Selatan atau berbatasan langsung dengan pantai selatan. Untuk tanah longsor ini potensinya agak lumayan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan tanah longsornya sendiri. Kita belum mitigasi. Kemudian terkait dengan banjir, memang ada beberapa titik juga. Kita dilalui oleh beberapa sungai, Jember, mulai hulu. Nah ini bagian dari sedikit ke bawah dari hulu ya. Kita mengalir semua ke kota. Ini ke kota yang kita waspati adalah daerah sini. Makanya kita saat ini salah satunya adalah ingin melakukan kegiatan revisasi ini. Pihak BPBD terus melakukan mitigasi bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan. Petugas BPBD juga rutin menggelar edukasi tanggap bencana kepada warga dan relawan. Berdasarkan badan meteorologi dan geofisika, puncak bencana hidrometeorologi diperkirakan terjadi pada awal bulan Februari 2024.